Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, saya Wani Gultop. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Semoga video-video yang saya tampilkan memberi manfaat bagi kita semua. Nah, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menikmati salah satu karya atau maha karya atau masterpiece dari seorang komposer kelas dunia Ludwig van Beethoven. Karya yang mau kita nikmati ini adalah berjudul Fur Elise, sebuah karya untuk piano. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview lagu ini sedikit karena ada misteri di balik lagu ini. Saya yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Ya, hitung-hitung kita nambah-nambah pengetahuan ya teman-teman. Baik, kita akan mulai. Ludwig van Beethoven lahir pada tanggal 17 Desember 1770 di Bonn, Jerman. Dan dia meninggal dunia pada tanggal 26 Maret tahun 1827 di Wiena, Austria. Ada dua maha karyanya yang akrab di telinga publik termasuk saya, yaitu Viet, Simponi, dan Fur Elise. Nah, Beethoven menyelesaikan Fur Elise ini, yang arti lagunya adalah untuk Elise, pada tanggal 27 April 1810. Akan tetapi, karya ini baru ditemukan dan dirilis ke publik pada tahun 1867, 40 tahun setelah dia meninggal. Wow, cukup lama ya. Nah, manuskrip atau tulisan asli dari karya ini ditemukan oleh seorang sarjana musik Jerman yang bernama Ludwig Noll, yang telah mentranskrip dan menerbitkannya. Namun, manuskrip itu sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, siapa sosok Elise dalam Fur Elise itu? Kenapa begitu spesial banget sampai-sampai seorang Beethoven mengarang membuat satu karya besar seperti Fur Elise untuk dia? Nah, misteri Fur Elise ini adalah tentang sosok seorang wanita yang bernama Elise. Tapi benarkah dia itu yang bernama Elise? Nah, beberapa ahli memperkirakan bahwa Noll mungkin melakukan kesalahan saat menulis kembali karya Beethoven. Beberapa ahli menyebutkan dalam karya itu, sebenarnya aslinya judul lagu ini adalah Fur Teresi, yang didedikasikan untuk seorang wanita yang dicintai Beethoven, yang juga seorang teman dan mantan muridnya yang bernama Teresi. Yang dia hampir melamar Teresi pada tahun 1810. Namun, Beethoven ditolak karena Teresi lebih memilih bangsawan Austria yang bernama Wilhelm von Drosdijk. Sementara itu, ahli yang lain berpendapat. Elise sebenarnya bukan, yang dimaksud Elise bukanlah si Teresi ini. Tetapi ada seorang wanita bernama Elisabeth Rochel, seorang penyanyi sopran asal Jerman. Nah, Elisabeth adalah juga teman dekat Beethoven. Akan tetapi, Elisabeth akhirnya menikahi teman dan saingan Beethoven sendiri, yaitu Johann Nepomuk Hummel. Kehilangan pendengaran. Pada usia ke-30, Ludwig van Beethoven kehilangan pendengarannya. Bagi seorang musisi besar seperti dia, kehilangan pendengaran itu sama dengan kehilangan tangan dan kaki. Nah, pada saat dia menulis lagi For Elise, itu sebenarnya kondisi dia sudah tidak bisa mendengar lagi. Nah, itu ada tertulis di dalam, dia menulisnya di dalam catatan pribadinya atau di hari dia. Beethoven menyadari hal itu. Nah, itu mulai pada tahun 1802, dia mulai kehilangan pendengarannya. Nah, Beethoven putus asa dengan kondisi ini. Dia nyaris berencana, dia nyaris bunuh diri. Karena merasa begitu, seperti kehilangan dunianya. Dia tidak bisa mendengar bagaimana mungkin dia bisa berkarya. Tapi ya itulah dia, dia bisa menyelesaikan sebuah mahakarya seperti For Elise. Nah, akhirnya, tapi pada akhirnya Beethoven mengurungkan niatnya ini. Kenapa? Karena dia begitu cinta dengan musiknya dan panggilan dalam dirinya untuk terus berkarya. Jadi, dia hanya mulai mengurangi penampilannya depan umum, tidak lagi mau terlalu banyak bergaul di depan umum. Dia lebih suka menyendiri, tapi dia terus menulis karya-karya baru di buku catatannya. Nah, itu ada tertulis semua di buku catatan dia. Nah, sampai sekarang, lagu rilis ini masih berupa misteri siapa sebenarnya si Elise ini. Karena lagunya ini saja baru diketemukan 40 tahun setelah dia meninggal. Nah, itu dia. Jadi, tapi ya sampai sekarang karya ini masih terus eksis, bertahan sampai terus eksis. Nah, saya sendiri mulai memainkan lagu ini pada saat saya usia 11 atau 12 tahun, saya sudah belajar lagu fearless ini. Nah, begitu teman-teman, semoga karya si Beethoven ini terus tetap hidup untuk menghibur kita semua. Mari kita nikmati mahakarya dari Ludwig van Beethoven. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.